selamat menikmati maka aku berkata kepadamu, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada kehidupan, daripada hidup keagamaan alia litorak dan orang-orang parisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk dalam kerajaan surga ini perkataannya keras banget ya ini Tuhan Yesus ngomong jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan alia litorak dan orang-orang parisi kamu tidak akan masuk dalam kerajaan surga nah, lagi-lagi kita harus lidiki Alkitab Bahasa Inggris versi King James Version ya, King James Version nomor apa? yang kalau multimedia punya, ditampilkan kalau tidak ada, Anda percaya saja dengan saya karena saya sudah belajar bahasa inggrisnya dalam Alkitab Bahasa Inggrisnya itu ditulisnya begini your righteousness hidup keagamaanmu versi Bahasa Inggrisnya ditulisnya your righteousness your righteousness itu kan artinya lebih tepat apa? kebenaranmu tapi kenapa di Alkitab Bahasa Inggrisnya ditulisnya atau diterjemahkannya jika hidup keagamaan nah, kemudian dikatakan apa? tidak lebih benar ya, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar nah, kata benar itu dari kata Yunani yang tadi kita pelajari dikayos jadi, Bapak Ustara arti sesungguhnya yang makna terdalam kalau kita lihat dari versi Alkitab Bahasa Yunaninya itu lebih tepatnya begini jika hidup kebenaranmu tidak lebih benar dari hidup kebenaran Alkitab Bahasa Yunaninya dan orang parisi kami tidak akan masuk ke dalam perancangan biar seluruh nafasku memulia terpulang stasihanmu Bapak penuhi hati kami curahkan kuasa roh kudus api kemuryaanku melakan hati yang rindu untuk melayanimu sampai seluruh negeri ini sampai seluruh bumi ini dipenuhi dipenuhi api kemuryaanku kami bersungguh Tuhan di hadapan taktangmu sujud sujud menyembah dalam indahnya adiratmu oh kami rindu curahan kuasa roh kudus geram pimpin manmu jadikanku alatmu selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati